Juventus dihukum pengurangan 15 poin, Dani Alves ditangkap polisi Barcelona karena pelejian seksual. Kejutan, Arsenal tertarik coba pinjam Kamavingga selama endang bulan. MU harus bayar segini jika mau Harry Kane, rangkuman transfer resmi pemain. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Illuminious. Seperti biasa, kami akan terus mengejarkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bayern München harus puas cuma membawa pulang satu poin dari lawatannya ke markas RB Leipzig dalam laga pekan ke-16 Bundesliga Jerman 2022-2023. Mereka ditahan imbang dengan skor 1-1 Sabtu 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Bertanding di Red Bull Arena, Dia Braten mencetak gol lebih dulu melalui Eric Maxim Chopper Motting di babak pertama sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat Marcel Halstenberg. Hasil itu membuat Bayern tetap memuncahki kelas men Liga Jerman dengan koleksi 35 poin, sedangkan Leipzig tetap berada di peringkat ketiga dengan 29 poin. FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia menyatakan bahwa poin milik Juventus di Serie A 2022-2023 resmi dikurangi sebanyak 15 poin. Juventus dinyatakan bersalah dalam pelanggaran finansial. Sangsi itu dijatuhkan oleh pengadilan banding federal dalam sidang di Roma Jumat 20 Januari setelah menerima permintaan jaksa FIGC untuk membuka kembali sidang olahraga terhadap Juventus. Hukuman pengurangan 15 poin ini membuat Juventus turun ke posisi 10 dengan hanya mengantongi 22 poin saja. Dani Alves ditangkap kepolisian daerah otonomi Barcelona. Usai diduga melakukan pelecehan seksual di sebuah klub malam di kota tersebut pada akhir tahun lalu. Pada kasus Alves, ia dituduh memasukkan tangannya ke pakaian dalam si perempuan pelapor. Kasus Alves ini masih berlanjut. Masih ada banyak kemungkinan terjadi sampai vonis pengadilan. Sejauh ini, ia bisa saja dipenjara atau bebas bersyarat namun paspornya ditahan atau diperbolehkan kembali ke Meksiko sambil kasusnya terus berjalan. Pasca penangkapan ini, Alves kabarnya langsung dipecat oleh klub pumas. Arsenal belum puas dengan aktivitas transfernya di Januari 2023. Satu pemain yang ingin didatangkan adalah gelandang Real Madrid, Eduardo Gamalvinga. Sang pemain diincar bukan untuk dibeli, tapi dipinjam. Basah peminjamannya tidak lama. Rencananya, Arsenal hanya akan melakukan peminjaman sederhana selama 6 bulan atau hingga musim 2022-2023 berakhir. Liverpool akan menjamu Chelsea di Anfield akhir pekan ini. Manajer Liverpool, Hargen Klopp, menegaskan dirinya tak mau memandang remeh Chelsea yang sekarang ini sedang limbang karena terkena badai cedera. 10 pemain Chelsea tak bisa tampil antara lain Christian Pulisic, Raheem Starling, Denis Zagaria, hingga Wesley Fovana, dan Edward Bendy. Harry Kane tidak henti-hentinya dirumorkan akan hengkang dari Tottenham. Rumor kali ini menyebut bahwa Tottenham mulai terbuka untuk melepas sang pemain ke Manchester United dengan syarat mau membayar dengan harga mahal. Tottenham mematok harga 85 juta pounds atau 1,5 triliun rupiah bagi MU jika sangat ingin memboyongkan ke Old Trafford. Meski begitu, belum ada respon apapun dari MU terkait harga yang ditetapkan oleh Tottenham. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag telah mengantongi cara untuk kembali mengalahkan Arsenal pada laga lanjutan Premier League 2022-2023, Minggu 22 Januari. Meski begitu, Ten Hag tidak membeberkan cara apa yang bakal ia pakai jika bisa melakukannya. Kami memiliki peluang bagus untuk mendapatkan hasil positif. Lionel Messi punya kans mencetak gol lewat penalti ke gawang Riyad All-Star. Namun, penyerang Paris Saint-Germain itu menolaknya. Momen itu terekam saat Neymar meminta Messi menendang penalti. Messi kemudian menolaknya, sampai akhirnya Kylian Mbappe yang menendangnya. Striker Perancis itu kemudian bisa menendang masuk ke gawang Riyad All-Star. Inter Milan mengamankan kemenangan 3-0 atas rival sekota mereka pada hari Rabu untuk memenangkan Supercopa ke-2 berturut-turut. Mereka memposting beberapa tweet perayaan setelah peluid akhir termasuk satu tentang Kalhanoglu yang berbunyi, Ya, kami benar-benar menandatangani Kalhanoglu dengan status bebas transfer. Tapi itu menimbulkan kontroversi dan kemudian dihapus oleh tim media sosial Nerazzurri sehingga tidak lagi terlihat di feed mereka. Drawing perempat final Copa Del Rey 2022-2023 baru saja selesai dilaksanakan Jumat 20 Januari malam waktu Indonesia Barat. Dalam undian yang dilaksanakan di Ciudad Dal Football Las Rosas, memunculkan beberapa partai yang seru. Di antaranya adalah Real Madrid melawan Atletico, Osasuna lawan Sevilla, Valencia kontra Bilbao, dan Barcelona menghadapi Sociedad. Laga perempat final Copa Del Rey sendiri bakal dimulai pekan depan di tanggal 24 hingga 26 Januari. Milan Skriniar menolak sodoran kontrak baru dari Inter Milan. Penolakan ini bisa jadi alarm bahaya untuk Inter. Pasalnya, kontrak Skriniar hanya sampai akhir musim 2022-2023. Sisa kontraknya yang hanya 6 bulan itu bakal mengizinkan Skriniar untuk berbicara dan mencapai kesepakatan dengan klub manapun. Jika sudah begitu, Inter dipastikan akan kehilangan pemain pentingnya itu secara cuma-cuma. Gelandang Real Madrid, Aurelien Shawameni minta maaf karena malah menyaksikan pertandingan NBA ketika timnya bertanding melawan Villarreal di Copa Del Rey. Pemain internasional Prancis itu memang sedang absen setelah dibekap cedera petis pada awal bulan ini. Tapi bukannya istirahat atau memberi support rekan-rekannya, ia malah keluyuran nonton NBA yang berbarengan dengan laga Real Madrid. Piala Merdeka 2023 kembali bergulir setelah 10 tahun terakhir tak diselenggarakan. Anehnya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tidak mengundang timnas Indonesia untuk tampil pada turnamen tersebut. Ketika komite kompetisi FAM, Moffirdaus Mohamed, menyebut tim yang diundang harus punya kualitas dan standar bermain di label Asia. Pada edisi kali ini, FAM mengundang Suriah atau Palestina, Vietnam dan juga Thailand. Football Lovers pasti sudah bertanya-tanya ya, siapa saja pemain yang resmi menjalani transfer di Januari 2023? Ini dia rangkumaga. Noni Madueke didatangkan Chelsea dari PSV Eindhoven dengan mahar sebesar 35 juta euro atau 573 bilion rupiah. Di Chelsea, ia akan diikat kontrak selama 7,5 tahun. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu menjalani tes medis secara lancar. Atletico Madrid teresmi merekrut Memphis Depay. Bintang asal Belanda itu dikontrak selama 2,5 musim atau hingga Juni 2025. Kabarnya, Barcelona akan mendapat bayaran sebesar 3 sampai 4 juta euro untuk transfer Memphis Depay. West Ham United teresmi menandatangannya Danny Ings dari Aston Villa pada bursa transfer Januari 2023 ini dengan biaya transfer awal sebesar 12 juta pounds atau 224 miliar rupiah. Ings dikontrak sampai 2025 setelah hampir selama 18 bulan berseragam villa yang mendatangkannya dengan nilai transfer 25 juta pounds pada Agustus 2021. Arsenal akhirnya mendapatkan tambahan amunisi di Januari 2023 usai berhasil mendatangkan Leandro Tosard. Brighton menerima uang sebesar 24 juta euro atau 393 miliar rupiah sudah termasuk add-ons. Tosard akan berseragam The Gunners hingga 4 tahun ke depan. Setelah bisa mendaratkan Leandro Tosard dari Brighton & Hove of the End, The Gunners kini sepertinya berhasil membawa beg tengah milik Spezia, Jakob Kiwior usai sepakat untuk mengeluarkan dana transfer 20 juta euro atau 327 miliar rupiah. Presiden Inter Milan Steven Zhang mengaku sungguh bahagia Usainer Razzurri berhasil menjadi juara piala Super Italia musim ini. Bukan hanya itu, Zhang juga memastikan bahwa selama dirinya menjadi presiden klub, fokus Inter hanya untuk membenarkan trofi. Ini merupakan perjalanan yang tak terlupakan sejauh ini. Dan saya harus berterima kasih kepada semua orang yang telah berkontribusi. Badan sepak bola dunia FIFA kembali membuat terobosan yang akan dicoba saat Piala Dunia Antarklub 2023 yang diselenggarakan di Maroko. Terobosan ini terkait kewajiban Wasid menjelaskan hasil analisis VR kepada penonton di stadion dan pemirsa televisi. Apakah itu offside, pelanggaran atau tidak, dan sebagainya. Menurut The Times, wasid di Piala Dunia Antarklub akan diberi mikrofon sehingga penonton dapat mendengar keputusan mereka. Barcelona berhasil melibas AD Ceuta 5-0 dalam babak 16 besar Copa del Rey. Latissa Fernandes menegaskan timnya sudah meningkat dalam banyak aspek. Ini ditandai bahwa Barcelona selalu menang sepanjang Januari 2023. Ada pula gelar Piala Super Spanyol yang baru didapatkan klub Katalan tersebut. Kami meningkat dalam banyak aspek. Dua atau tiga minggu lalu kami tidak begitu baik dan sekarang kami lebih mampu, kata Satyernades. Bournemouth mendapat rekrutan pertama mereka di bursa transfer musim dingin ini. Melansir dari BBC, klub Liga Inggris itu resmi memboyong pemain berkebangsaan Burkina Faso, Dango Awatara dengan harga sekitar 20 juta pounds dari klub Prancis Lorient, Outara. Pemain sayap yang mencetak lima gol dari sebelah skaps internasional untuk Burkina Faso bergabung ke Bournemouth dengan kontrak lima setengah tahun. Eks Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, mengaku menyesali keputusannya dulu mendepak Andrea Pirlo, serta Clarence Seedorf dari skuad Berazuri. Sebagaimana diketahui, Seedorf dan Pirlo memang sempat membela Inter sebelum bergelimang sukses bersama AC Milan. Seedorf memperkuat Inter selama dua musim dari tahun 2000 hingga 2002, sebelum akhirnya bermain untuk Milan selama satu dekade dari 2002 sampai 2012. Lalu untuk Pirlo, bekas gelandang flamboyan Italia ini bermain untuk Inter dari tahun 1998 hingga 2001. Karir raya nainggolan di Belgia bersama Royal Unwerp tengah mendekati akhir. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh Cagliari, yang dikabarkan setiap membawa pulang mantan pemain mereka tersebut. Klub yang saat ini berkompetisi di Serie B ini pun disebut tertarik untuk membawa pulang nainggolan pada jenilah transfer Januari ini. Kedua belah pihak kemudian diberitakan akan menjadwalkan pertemuan dalam beberapa hari ke depan, guna membahas potensi transfer ini. Boss Nottingham Forest, Steve Cooper, mengatakan bahwa klub akan mempertimbangkan untuk merekrut keeper baru. Hal ini lantaran Dean Henderson harus absen selama lima pekan karena cedera paha. Alhasil, cederanya Henderson membuat Wendy Natsy diprediksi akan turun sejak menit awal saat Nottingham Forest bertandang ke Marcus Bournemouth, Sabtu 21 Januari malam waktu Indonesia Barak. Cooper mengatakan dirinya akan terlebih dahulu menganalisi situasi terkini sebelum memutuskan membeli pemain baru. Pada bursa transfer musim panas lalu, Fiorentina resmi mengontrak Luka Jovic selama dua tahun pasca direkrut secara gratis dari Real Madrid. Akan tetapi, Jovic tampil buruk. Di periode enam bulannya bersama klub, ia baru mencetak tiga gol saja di Serie A dari 16 laga. Berkat penampilan jelek san striker, football Italia memberitahkan jika tim asuan Vincenzo Italiano berusaha untuk mendapat Jovic di bursa transfer musim dingin. Manajemen klub ingin berinvestasi kepada striker lain untuk bisa membantu tim mencetak banyak gol. Cristiano Ronaldo buka loongan kerja posisi koki untuk keluarganya. Gaji yang ditawarkan Ronaldo sebanyak 84,2 juta rupiah per bulagian. Koki tersebut nantinya akan ditempatkan di rumah baru Ronaldo yang terletak di Riqueira, Portugal. Koki itu harus bisa masak segala jenis masakan, terutama masakan Jepang, kesukaan sang belahan hati Georgina Rodriguez. Gimana nih, football lovers? Adakah dari kamu yang tertarik untuk menjadi koki pribadi dari sang mega bintang? Demaja Matic dipastikan bakal lebih lama memperkuat AS Roma, sebab klausul perpanjangan kontrak otomatis gelandang asal Serbia itu akan segera aktif. Meski usianya sudah menginjak 34 tahun, pria asal Serbia itu ternyata masih menjadi orang kepercayaan Jose Mourinho untuk menghuni pos gelandang bertahan Roma dari 18 jurnata Serie A yang sudah berlangsung. Babbage tercatat belum pernah sekalipun absen membela Gielo Rossi. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.